Tugas pokok dan fungsinya melindungi hak para pihak yang berperkara dengan integritas. Ada tiga kemungkinan hasil penyelesaian dalam perkara ini. Mengabulkan petitum, hakim menerima dan mengesahkan tuntutan penggugat. Menolak petitum, hakim menolak tuntutan dengan dasar hukum yang sah. Tidak menerima gugatan, karena alasan teknis, seperti ketidakjelasan atau kompetensi relatif. Ancaman yang dilontarkan Jimli bukan hanya mencemarkan marwah peradilan, tetapi juga mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat hukum dan pemerhati penegakan keadilan. Apakah ancaman ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tertendanya sidang dari tanggal 10 Oktober hingga tanggal 24 Oktober tahun 2024? Publik pun bertanya-tanya apakah keputusan hakim akan diumumkan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden yang baru pada tanggal 20 Oktober tahun 2024? Jika putusan PT UN membatalkan pencalonan Gibran sebagai WAPRES, maka ini akan memicu kontroversi hukum lebih lanjut. Hal ini juga bisa mengindikasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU telah melanggar prosedur hukum yang dapat menimbulkan polemik berkepanjangan. Dalam konteks politik, apakah ini berkaitan dengan negosiasi atau kompromi politik antara penggugat dan penguasa baru? Spekulasi tentang posisi tawar pun muncul, di mana musyawara politik bisa lebih diutamakan daripada putusan hukum yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Namun, jika kompromi politik seperti bagi-bagi kursi kekuasaan benar terjadi, hal ini dapat merugikan publik secara luas, yang merasa hak-hak hukumnya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan telah dilanggar. Dampaknya terhadap sistem politik dan hukum Indonesia di masa depan sangat besar. Kita harus mempertimbangkan apakah langkah-langkah ini akan mengarah pada menganalisis hukum dan mencederai sejarah politik hukum di Indonesia. Kepemimpinan di bawah Jokowi telah mengundang kritik deras, dan pertanyaan tentang warisan politiknya masih menimbulkan panas di tengah masyarakat. Jimli Asidiki ancam majelis hakim PT UN karena ketakutan kepada Jokowi. Oleh, Damai Hari Lubis, aktivis Mujahid 2, 1, 2 fusilatnews.com tanggal 11 Oktober tahun 2024, Jimli Asidiki membuat pernyataan yang mengejutkan terkait majelis hakim PT UN dalam perkara nomor 133 garis miring G garis miring TF garis miring 2024 garis miring petun.jkt. Ia menyatakan bahwa jika hakim memutuskan untuk membatalkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wapres, maka mereka dapat dipejara. Ini jelas merupakan ancaman yang tidak hanya merugikan, tetapi juga mengintervensi independensi hakim. Sebuah opini hukum yang kontradiktif dan logis. Opini Jimli bertujuan untuk mencakup prinsip dasar yang melindungi hakim dari hukuman terkait putusan yang mereka ambil. Prinsip hukum tersebut menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman atas keputusan yang diambil selama proses peradilan, karena tugas pokok dan fungsinya melindungi hak para pihak yang berperkara dengan integritas. Ada tiga kemungkinan hasil penyelesaian dalam perkara ini. Mengabulkan petitum, hakim menerima dan mengesahkan tuntutan pembugat. Menolak petitum, hakim menolak tuntutan dengan dasar hukum yang sah. Tidak menerima gugatan, karena alasan teknis, seperti ketidakjelasan atau kompetensi relatif. Ancaman yang dilontarkan Jimli bukan hanya mencemarkan maruah peradilan, tetapi juga mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat hukum dan pemerhati penegakan keadilan. Apakah ancaman ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tertundanya sidang dari tanggal 10 Oktober hingga tanggal 24 Oktober tahun 2024? Publik pun bertanya-tanya apakah keputusan hakim akan diumumkan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden yang baru pada tanggal 20 Oktober tahun 2024? Jika putusan PT UN membatalkan pencalonan Gibran sebagai WAPRES, maka ini akan mengicu kontroversi hukum lebih lanjut. Hal ini juga bisa mengindikasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU telah melanggar prosedur hukum yang dapat menimbulkan polemik berkepanjangan. Dalam konteks politik, apakah ini berkaitan dengan negosiasi atau kompromi politik antara pembugat dan penguasa baru? Spekulasi tentang posisi tawar pun muncul, di mana musyawarah politik bisa lebih diutamakan daripada putusan hukum yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Namun, jika kompromi politik seperti bagi-bagi kursi kekuasaan benar terjadi, hal ini dapat merugikan publik secara luas yang merasa hak-hak hukumnya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan telah dilanggar. Dampaknya terhadap sistem politik dan hukum Indonesia di masa depan sangat besar. Kita harus pertimbangkan apakah langkah-langkah ini akan mengarah pada menganalisis hukum dan mencederai sejarah politik hukum.